Apa kabar? Ini sekarang saya mau berceritakan sedikit tentang tragedi kemanusiaan Apa yang terjadi antara Johnny Depp dan Amber Hart Saya terangkan dalam bahasa Indonesia Sesemungkinan saya ceritakan apa yang terjadi Maaf kalau agak sedikit tersendat-sendat menceritakannya Banyak yang bertanya kenapa saya sangat 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 banyak membahas cerita tentang ini Ada apa sebenarnya? Mari kita lihat dan kita ceritakan Karena ini pernah terjadi dengan saya sendiri Tapi ayo kita lihat Itu tadi cuplikannya yang bilang si Amber itu Amber Hart ini istrinya Johnny Depp Dulu bekas istrinya Jadi ketika mereka itu Ini ada sesuatu terjadilah Johnny Depp Dituduh melakukan kejahatan seksual kepada Amber Hart Sama si Amber ya Sama istrinya lah Sama si perempuan Padahal dia gak melakukannya Kata Johnny Dia malah yang Yang tersiksa Dia malah yang dipukuli sama istrinya Ini Johnny Depp ini kan terkenal ini seluruh dunia Sangat terkenal seluruh dunia Dan dia itu Memainkan banyak Peran-peran sebagai seorang bajak laut Yang gagah Yang orang aneh Dan dia terkenal Pemakai narkoba Narkoba Banyak makan narkoba Dan dia banyak minum Minuman keras Nah Kalau anda masih ingat Waktu ada Me Too movement namanya Itu waktu itu memprotes Jadi laki-laki itu Selalu salah lah Kalau di mata mereka Kita lanjut lagi dulu lah Itu pengakuannya Itu pengakuannya Johnny malah Dia ada banyak bukti-bukti Bahwa dia itu pernah dipukul Dengan Amber Heard Jadi sekarang ini Permasalahan ini menjadi besar Permasalahan ini menjadi besar Dan peristiwa ini Berubah menjadi sebuah peristiwa Raksasa Ketika dimana Waktu itu Amber Heard Menjadikan Mempergunakan media Seperti MJ Untuk Menipu Publik Bahwa dia pernah dipukuli dengan Johnny Depp Padahal Johnny Depp sudah berangkat Tour Dengan banknya dia Hollywood Vampire Lima hari sebelumnya Lima hari sebelumnya Waktu dia itu Terus dia berbohong Mengatakan bahwa Surah ini terbukti ya Bahwa Dia tidak memberitahukan media Bahwa dia itu akan Mencari Apa namanya Kalau disini Soalnya pernah Kena itu berapa kali Juga itu Jadi Apa Ancaman Palance restraining order Ketanya VRO Kalau bahasa Inggris Australianya disini Kalau mereka TRO Kalau kita bilang VRO Kalau di Australia Jadi mereka itu Dia itu mencari Perlindungan Dari 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 pemerintah Dari polisi Dari hukum Supaya Dia tidak Diganggup sama Johnny Padahal Kalau sebenarnya Johnny Tidak ada Di tempat Dia tidak Usah Tidak perlu Menerima Seperti itu Ya Kita lanjut lagi 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 Semua yang bertanya Siapa yang beritahu Benar Tidak 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 Kita melihat Menyaksikan Itu Tadi Gambar Gambarnya Mereka Ada Kamera Ada Video Ada Bukti Ada Bukti Ada kelihatan Orang marah Orang Johnny Depp Tapi Kalau sebenarnya Kalau diperhatikan Isi rekaman Tersebut Ini Dia bilang Ini Tell people That was a fair fight And see what the jury and judge think Jadi Udah Johnny Katanya Kamu bilang aja ke dunia ini Bahwa kamu itu Ngaku aja lah Bahwa kamu itu Aku pukulin Gak apa-apa Mana ada yang percaya ke kamu Mana ada yang percaya Laki-laki itu dipukul oleh perempuan Ayo Johnny Bilang Coba lihat Mau bilang juri Sama Juri dan pengacaranya Apa namanya penentunya Jaksanya Melihatnya Kalau mereka mau percaya Nah disitulah akarnya Yang susah kita Disini Di luar negeri ini Laki-laki itu selalu salah Susah membuktikan bahwa kita itu Tidak bersalah disini Disini Dari dulu Sudah saya mau ceritakan Apa akar permasalahan Satu keluarga di Australia ini Disini Kalau kamu Dapat surat TRO VRO Atau TRO Seperti yang itu Kamu gak bisa kemana-mana Kamu gak bisa bergerak Kamu gak bisa telepon Saya pernah masuk penjara dulu Sampai 6 bulan Gara-gara Telepon Untuk Telepon Untuk itu aja Jadi kalau kalian mau tahu Kenapa saya pasien sekali Dengan apa ini Anti Seperti ini Ya karena sudah saya mengalami Bilang ke dunia Johnny Katanya Hi there everybody I'm Jesse Weber Nah Menti Terima kasih Terima kasih.